Polisi Pamung Praja Satpol PP setempat dipukul salah seorang pemabuk saat berusaha diamankan di kawasan ruang terbuka hijau Kijang Mas Plei hari Senin malam lalu. Dari tiga pemuda mabuk itu petugas mengamankan satu botol alkohol dan satu plastik yang berisi alkohol oplosan. Kini ketiganya sedang diproses pihak Satpol PP. Inilah pemuda mabuk yang diamankan petugas Satpol PP. Mereka diringkus saat pesta miras oplosan di tempat umum. Pemuda ini berinisial KH dan MA. Keduanya warga desa Bumi Jaya Kecamatan Plei hari dan MG warga desa Ranggang Dalam Kecamatan Takisung. Ketiganya diamankan sekitar pukul 21.00 Wita di kawasan ruang terbuka hijau Kijang Mas. Salah satu pemuda yakni KH sempat melawan dan memukul petugas Satpol PP yang mencoba mengamankannya. Selain ketiga pemuda tersebut, petugas Satpol PP Tanah Laut juga mengamankan seorang pemuda lainnya berinisial ABD yang juga dalam kondisi teler di dalam Stadion Pertasi Kencana Plei hari saat ada pertunjukan musik dangdut. Rikard Matondang, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Tanah Laut membenarkan anggotanya mengamankan empat pemuda di dua tempat terpisah. Salah seorang pemuda sempat melawan dengan memukul petugas yang ingin mengamankannya. Ada dari tiga dari Bumi Jaya, satu dari Bajuin. Jadi empat orang ini akan kita proses sesuai perda yang berlaku. Katanya ada yang cukup memukul petugas tadi? Iya, satu pemukulan petugas. Ini akan kita ajukan besok ke pengadilan. Tempat pemuda ini akan diproses sesuai perda nomor tujuh tahun 2014 tentang ketertiban umum. Keempatnya akan diajukan ke pengadilan negeri Plei Hari untuk mengikuti proses sidang tindak pidana ringan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.